Halo semuanya balik lagi di Vogue by Motovlog ini gimana kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja ya kali ini gue mau riding ke rumah yang sih sebenarnya deket gue iseng-iseng vlogging kalian ya kali ini gue pakai baby pakai baby blue pakai big baby si baby blue itu lagi di pakai sama adek gua gitu jadi gue pakai big baby bekap gua pakai mobil ya kita lanjutin di jalan aja ya coba ya ya ini udah di depan van perumahan bentar udah nge-taik yaudah ini kita lanjutin perjalanan lagi ya sekian lama gue udah enggak pakai big baby lagi karena gue enggak pakai dia makanya mantarnya sempat dibenerin parah yang depannya dia brake nya itu ya cakramnya di ini cakramnya dipres waktunya waktu itu pas bokap gua keras kayak ini sininya kan sampai apa sih namanya sampai lecet gitu pokoknya sisi kanan itu semuanya kena ya sampai di sebagainya itu kena disini depan terus jadinya kalau tiap nge-rem itu kayak ada ini loh ada ganjol-ganjolnya gitu ini benernya masih ada dari kemarin kemarin itu masih ada itu walaupun udah diperas gitu ya walaupun udah dipres tetep aja masih nggak enak buat nge-rem gitu nggak tahu nih gimana ntar kayaknya mau diganti aja deh dipres sama aja rasanya nah ini tuh kemarin juga lagi viral kan orang nyelip kemarin orang nyelip di tikungan blend spot gitu loh dia nyelip di tikungan yang depannya nggak kelihatan udah musuh ada lawan atau nggak gitu kan dan garisnya itu garis markanya itu kan nggak putus-putus nah kebetulan garis markanya nggak putus-putus itu kan udah jelas kan nggak boleh nggak boleh nyelip kemarin gue juga dapet video dari IG-nya Agus Benz itu ya nah di video itu isinya ada orang pake motor gitu ya nah di video itu dia nyelip coba dia nyelip di tikungan blend spot gitu tikungan blend spot nggak ngerti lagi depannya tuh kan udah nggak kelihatan kenapa dia tetep nyelip dan garis markanya itu dia nggak putus-putus gitu kenapa nyelip akhirnya dia apa motor tersebut kaget dengan kehadiran truk gitu nah akhirnya eh akhirnya motor tersebut nabrak truk itu gitu dan akhirnya kaca truknya pecah gitu kan gue nggak tahu lagi itu keadaan ridernya kayak gimana gue nggak tahu nggak dijelahin gitu nah di video itu bener-bener kayak orang-orang tuh kayak buta marka gitu kan akhirnya ada orang yang buta marka gitu nggak peduli itu nggak marka putus-putus atau enggak gitu kan nah padahal udah jelas kan ketika lu bikin sim itu ada teorinya kan ada teori di komputer itu nah di komputer itu udah dijelasin kan marka-marka yang nggak boleh gitu kan mencuali kalo lu bikin simnya nembak ya hahaha bikin sim nembak pasti nggak bakal ketemu sama yang namanya komputer ya buat kalian penonton ini penonton video gue gitu kasih tahu ke saudara kalian ke teman-teman kalian ke teman-teman kalian buat pelajaran lah kalau itu kalau marka jalan itu nggak putus-putus itu nggak boleh nyelip gitu buat kalian yang nonton video ini semoga kalian ngerti ya dapet pembelajaran gitu oke sekian dulu video dari gua bila ada kurang yang mohon maaf jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe bye-bye peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax